Joker 2 terjepit di antara 3 tempat, persidangan, penjara, dan bernyanyi. Film yang menampilkan Joaquin Phoenix dan Lady Gaga menjadi salah satu film superhero DC yang paling dinantikan oleh banyak penggemar. Namun, proyek ini menghadapi tantangan besar karena harus menyeimbangkan kesuksesan film Joker pertama dengan ekspetasi baru yang lebih tinggi. Alhasil, sang sutradara Todd Phillips memutar otaknya dan menuangkan beberapa ide baru membawa pendekatan yang unik dengan menambahkan elemen musikal ke dalam ceritanya. Meski terlihat inovatif, pendekatan ini juga menuai keraguan dan ketidakpastian. Sampai banyak orang yang telah menonton film ini merasa kalau ini adalah film Joker yang gagal. Ekspetasinya tinggi dengan elemen musikal, tapi sebenarnya salah satu elemen yang paling menarik dalam Joker ini adalah keputusan untuk memasukkan unsur musikal. Dalam hal ini, karakter Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga menjadi tokoh yang diantisipasi dengan penggambaran yang sangat tidak stabil dan terobsesi terhadap Joker sebagai seorang fans yang kompleks Harley Quinn. Membawa nuansa baru dalam dunia gelap Joker dengan kehadirannya Lady Gaga yang dikenal sebagai musisi sekaligus artis berbakat. Unsur musikal yang menjadi sesuatu yang bisa diprediksi akan mendominasi bagian penting dari setiap adegan di film ini. Namun, meskipun banyak penggemar mengharapkan pendekatan musikal yang segar dan unik, kenyataannya penekanan pada aspek musikal malah merusak tone gelap dan jauh dari kedahsyatan film pertamanya. Bayangan musuh besar superhero ini malah terlihat tidak berguna, lemah dan membosankan sepanjang film. Tertawa khas psikopat Joker seperti hilang sepanjang film. Dia tidak tertawa ikonik sebagaimana di film pertamanya. Film ini terlalu kaku dan menjenuhkan. Walau ada potensi besar dalam menjadikan film Joker sebagai karya eksentrik dengan campuran unsur drama, musikal dan psikologis. Tapi, yang terlihat ini adalah film dengan gaya realistis dan berat. Ceritanya yang berlangsung selama lebih dari 130 menit atau 2 jam lebih berlabuh pada kenyataan suram Joker yang kini berada di penjara Arkham. Dengan penggambaran karakter yang pasrah, Joker mulai bangkit perlahan-lahan ketika dia mengikuti terapi musik dan bertemu dengan Harley Quinn. Seiring dengan hubungan yang terbentuk di antara mereka, Joker dan Harley Quinn dalam film ini saling terikat oleh luka emosional dan tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka sama-sama berbagi mimpi untuk hidup tanpa gangguan dari dunia luar. Di sini, sentuhan musikal mengambil peran penting di mana dua sejoli ini mulai tampil dalam adegan musikal gaya Hollywood yang terinspirasi dari film-film klasik. Namun, dibalik elemen musikal ini, banyak yang merasa kalau narasi film ini kurang memiliki kedalaman emosional dan terjebak dalam kebosanan. Penggambaran Joker sebagai karakter yang kejam dan tanpa harapan mengurangi daya tarik film ini bagi sebagian penonton yang berharap lebih banyak sisi manusiawi dari karakter-karakter utamanya. Meskipun demikian, keduanya berhasil membawa kekuatan emosional ke dalam karakter mereka masing-masing melalui interaksi sederhana seperti gerakan tubuh dan tatapan mata yang kuat. Sebagai aktor yang sudah memenangkan Oscar melalui peran Joker di film pertamanya, Joaquin Phoenix kembali menunjukkan dedikasinya dalam memerankan Arthur Flecks. Meskipun Phoenix bukan penyanyi alami, aktingnya yang sangat fisik dan emosional tetap berhasil untuk meyakinkan penonton. Lady Gaga juga membawa kedalaman pada peran Harley Quinn, memberikan nuansa halus pada karakter yang seringkali dianggap dangkal dalam penggambaran film-film sebelumnya. Interaksi antara kedua tokoh utama inilah yang menjadi sumber kekuatan film ini. Ketika Lady Gaga dan Phoenix beradu akting, kita dapat merasakan ketegangan emosional yang mendalam. Hingga akhirnya, film ini pun mencapai klimaks pada babak 30 menit terakhirnya, ketika semua elemen dramatis, musikal, dan psikologis berpadu menjadi sebuah tontonan yang intens dengan latar belakang penjara Arkham. Musikalitas film dan ketegangan hubungan Joker dan Harley mencapai puncaknya. Namun, meskipun babak akhir ini memberikan momentum secara keseluruhan, film ini tampaknya terjebak dalam ekspetasi dan konsep yang sudah dibangun sejak awal. Film ini, meski penuh dengan potensi, masih meninggalkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian penonton. Harapan untuk melihat sebuah maha karya sinematik dengan sentuhan musikal dan pengembangan karakter yang kompleks tidak sepenuhnya tercapai. Joker mungkin akan tetap diingat keberaniannya dalam mengambil resiko dengan genre dan gaya yang berbeda, tetapi juga akan dicatat sebagai film yang terjebak di antara ambisi besar dan kenyataan yang tidak sepenuhnya terwujud. 90% penonton yang sudah menonton film ini mengatakan kalau ini benar-benar film drama musikal yang membosankan. Ceritanya hanya berkutat di sekitaran persidangan, penjara, dan bernyanyi-nyanyi saja. Walaupun sebenarnya, mungkin lagu-lagu yang disajikan atau dipentaskan di sepanjang film ini adalah lagu yang bagus. Namun, penonton sudah terlanjur jenuh dan malas mengikuti alur ceritanya. Tidak ada kemajuan cerita yang menarik. Dari penjara ke persidangan, lalu bernyanyi dan kembali lagi ke penjara. Begitu terus panjang cerita, dialognya pun membosankan. Tidak ada yang menarik selain kaku, lambat, dan benar-benar membuang waktu sepanjang menontonnya. Film ini tidak cocok untuk film karakter musuh besar seperti superhero terkenal seperti Batman. Karakternya terlalu cengeng, lemah, bodoh, dan sama sekali tidak ada jenius-jeniusnya. Sampai di akhir cerita, sosok karakter baru yang lebih mudah datang, membawa angin segar sebagai penerus Joker yang akan menjadi musuh dari Batman. Namun, penonton seperti sudah tidak peduli lagi, mau Joker seperti apapun, waktu telah terbuang banyak di film ini. Dua jam lebih, menonton film sakit jiwa dengan musik-musik yang selalu menyela di setiap akhir babak adegan. Rasanya, semua semakin komplit untuk mengatakan simpan uangmu. Ajak pasanganmu pergi ke kafe, lalu pesan dua kopi dan beberapa donat. Sambil membaca artikel tentang film ini, rasanya itu lebih bagus daripada membuang waktu untuk menonton film membosankan ini. Sambil membaca artikel tentang film ini.